Inilah satu dari tiga SD di Bantar Gebang, Kota Bekasi yang disegel ahli waris atas nama Nur Hasanuddin Karim, Kamis Pagi. Kondisi sekolah kosong dengan pintu gerbang depan dirantai dan digembok. Sementara warga menyebut dari sengketa lahan ini ada tiga sekolah dasar yang disegel, yaitu SD Bantar Gebang 3, SD Bantar Gebang 4, dan SD Bantar Gebang 5 dengan luas sekitar 3.000 meter persegi. Dalam papan pelang segel tertulis bahwa ahli waris telah memenangkan gugatan hingga putusan kasasi. Akhirnya sekolah dasar itu berdiri di atas kepemilikan perorangan atau ahli waris, yaitu mantan kades Haji Muhammad Nur Hasanuddin Karim. Sementara Pemkot Bekasi melalui PLT Wali Kota Bekasi memastikan pihaknya akan tahan hukum dan siap membayar ganti lahan tersebut setelah ada PK atau peninjauan kembali. Kan negara masih dalam proses, kita kan masih dalam proses ada nofum baru yang disampaikan oleh Jaksa sebagai pengacara kita. Makanya kita tidak boleh menurut Jaksa jangan bayar dulu. Tapi kalau memang nanti kita ini kan apa sih, pemerintah itu kan taat hukum. Pada saat sudah ada perintah untuk membayar, ya pasti kita bayar. Lahan 3 SD ini telah disegel ahli waris yang merupakan mantan lurah yang memiliki dua sertifikat hak milik dan satu lahan memiliki akta jual beli. Dari kasus ini, pemerintah Kota Bekasi diminta untuk bisa segera menyelesaikan sengketa ini agar tidak mengorbankan para siswa. Terima kasih telah menonton!